Intro Selamat siang para netizen dimana pun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Ya menarik begitu kan Bersyukur keluar dari KPP AHY ya mengatakan Allah menuntun-menuntun kita ke tempat lebih baik Yang namanya politik itu Ya seperti itu yang kita hadapi Ada bahagia, ada resah Karena disitu tidak ada lawan, tidak ada kawan Yang ada hanya kepentingan, ambisius dan sebagainya Kan begitu logikanya Jadi artinya apa? Artinya kalau AHY merasa senang keluar dari momentum itu Tidak menjadi masalah, itu bagian dari demokrasi kita Tapi sayang seribu sayang kalau menurut saya pribadi Kenapa? Karena disatu sisi mau berlabuh kemana Ini ajang demokrasi loh begitu kan Bukan ajang aju baper Aduh apa namanya Ujung-ujungnya curhat sana sini begitu kan Merasa terzalimi, merasa dihianati Bukan seperti itu begitu kan Jadi artinya apa? Artinya selama ini negara demokrasi begitu kan Kita harus tahulah ya kapasitas itu begitu kan Ambisius menjadi cowah pres secara instan Begitu kan tanpa proses berbagai apapun Saya kira enggan untuk berkoalisi dengan partai demokrat Saya kira seperti itu begitu Dan bahkan dari KPP sendiri sudah tidak membutuhkan partai demokrat kok begitu Gerinda juga tidak membutuhkan partai demokrat PDP juga tidak membutuhkan partai demokrat Karena presidia silaturisut sudah mencapai begitu kan Ngapain begitu kan? Kan begitu logikanya begitu Jadi kalau ada seperti itu saya kira Ahai kenapa kok masih sakit hati? Katanya sudah move on begitu ya Tetapi mari kita baca terlebih dahulu Komentar-komentar netizen seperti ini Ini komentar-komentar dari netizen Ya bersyukur keluar dari KPP Ahai Allah menentukan kita ke tempat yang lebih baik Katanya begitu Dari dulu abu-abu tidak jelas pada baper terus Sono geh ya Mimik cucu pakai dot Saya belum nemu kader ya Memuji capres lain Ayo mulai puji ya puji Sebab suka dan tak suka Anda harus suka Betul begitu kan? Saya kira partai demokrat ya Lebih fokus kepada caliknya nanti Bukan pada pilpresnya Hanya sekedar mengusung saja Entah kepada Pak Ganjar Entah kepada Pak Prabowo Kalau berlabuh kepada Pak Ganjar Kenapa selama ini mengkritik Habis-habisan kebijakan-kebijakan Pak Jokowi Terus kemudian Apa namanya kader-kadernya Banyak yang mengkritik Ganjar Begitu kan ya Jawabannya sangat sederhana sekali begitu Mau ketemu dengan Ferdinand Atau mau ketemu dengan Abu Janda Kira-kira seperti itulah pendukung-pendukungnya Begitu kan Jadi saya rasa dalam politik itu Tidak perlu lah kita Hal-hal seperti itu Sayang seribu sayang Begitu ya Ya sudah cepat ya buktikan Dimana partai demokrat akan berlabuh Gak usah bawa-bawa nama Tuhan segala Ya politik itu kotor Mayoritas diisi oleh para pembohong Akal bulus, licik, demi hasrat dan ambisinya ya Itu banyak sekali kritikan-kritikan Dari netizen begitu ya Sepertinya KPP juga bersyukur Ahi Hengkang Jika tak ingin menyebutnya Anugerah separuh beban hilang Melangkah ke depan jadi lebih ringan dan mudah Selanjutnya lebih baik move on Dalam arti kata sebenarnya Bukan move on sekedar drama Ini kritikan luar biasa begitu kan Katanya sudah move on Mari tinggalkan move on ini begitu kan Katanya begitu ya Tetapi kok bisa baper begitu kan Sekarang masih baper Masih dihanati Surat inilah Surat itulah Ini negara demokrasi kok begitu kan Mencari pemimpin yang terbaik gitu kan Ya bukan mencari pemimpin Sosok yang kemudian serba instan begitu kan Tidak punya kelemahan apa-apa Tiba-tiba mau jadi cowah pres Kan gimana logikanya begitu Ya pengalaman dulu baru disitu Begitu kemampuannya seperti apa Begitu ya Kita lihat aja antar pemilu di 2024 Perolehan suara demokrat ya Lebih baik atau lebih buruk dari pemilu di 2019 Sepertinya lebih buruk sebaiknya Jangan bawa-bawa Allah dalam konflik politik Ntar kalau hasilnya lebih buruk ya Kesannya ya pasti Anies Baswedan disalahkan lagi begitu kan ya Anies Baswedan disalahkan Gara-gara Anies Partai Demokrat turun dan sebagainya Bisa saja seperti itu Begitu ya Ini pendukung-pendukung Partai Demokrat Banyak sekali begitu ya Ketahuan selama ini sampian bukan pendukung Anies Sejak kapan gue dukung Anies? Lo yang tolol Katanya begitu Ini padahal dari kader-kader Partai Demokrat Sayang seribu sayang Begitu ya Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini Ini beritanya Bersyukur keluar dari KPP Ahai Allah menonton kita ke tempat yang lebih baik Wow luar biasa begitu ya Kata-katanya luar biasa Selalu dihianati Mosang berbulu domba dan sebagainya Begitu kan Apakah dalam politik ya seperti itu terus begitu kan Ya seolah-olah merasa terzalimi Ya inilah akibat ketidakmampuan yang tidak punya prestasi Akibat ketidakmampuan ya Bernarasi ya Akibat ketidakmampuan ya Yang diunggulkan begitu kan Ya padahal kayaknya seperti ini Merasa terzalimi Merasa apa dan sebagainya Begitu kan Ya Sayang begitu ya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Atau Ahai Mendorong jajarannya tidak perlu lagi melihat ke belakang ya Saat berkoalisi dengan Partai Nasdem PKS Koalisi Perubahan Untuk Persatuan Kok masih disebut-sebut begitu kan Untung saya keluar Untung saya ini Untung saya itu Untung saya tidak menjadi cowah pres Untung tidak terpilih menjadi cowah pres Ya padahal kayaknya kan seperti itu Logikanya begitu kan Ya walaupun malu sedikit lah Gak apa-apa lah Ya ngomong seperti itu Begitu Ahai menilai setelah Demokrat keluar dari KPP Dan mencabur dukungan kepada Anis Baswedan Peluang besar untuk tetap berkiprah di Pilpres di 2024 Tetap terbuka Kita tahu bahwa ada peristiwa yang tentunya berdampak langsung Dan tidak langsung dan keluarga Partai Demokrat Tetapi saya sampaikan begitu ya Demokrat sudah move on dan tentunya kita menyongsong peluang-peluang ke depan Ujar Ahai ya Saat membuka acara perayaan hut ke-22 Partai DPP Partai Demokrat ya Ya pada hakikatnya kok masih katanya move on Kok masih apa namanya memunculkan kata-kata seperti itu Begitu ya Ya pada hakikatnya kalau musa pribadi seperti Partai Demokrat lah Lobilah mereka begitu kan Bagaimana caranya bisa dapat cowapres Ya kalau yang didorong cowapres tidak punya pengalaman Tidak punya prestasi serba instan Mana mungkin ada orang yang ingin memilihnya Kan seperti itu logikanya begitu ya Ahai menambahkan ya Partai Demokrat masih memiliki peluang untuk ikut berkompetisi di Pilpres di 2024 Bahkan pihaknya tidak akan terlalu sulit untuk bergabung ke Koalisi Indonesia Maju Atau ikut di barisan PDP Perjuangan Dan P3 mendukung Ganjar Paranwa Capres Menurut Ahai Demokrat saat ini tidak punya beban untuk bergabung ke Koalisi Mana di Pilpres di 2024 Iya tidak punya beban semasa sekali Mau berlabuh kepada Pak Ganjar silahkan Mau berlabuh kepada Gerinda silahkan begitu kan Maju mundur kena mereka begitu Kenapa? Karena para pendukung-pendukung Partai Demokrat ya Sudah menyatakan sejak awal Mengkritik habis-habisan dari Pak Prabowo Dari Pak Ganjar dan sebagainya begitu kan Ya dan pada akhirnya kita lihat di media sosial begitu kan Selalu menjelekkan Anis Menyalahkan Anis ya Seolah-olah dihianati dan sebagainya begitu kan Ya coba di situ begitu Lihat saja di berbagai media sosial begitu Ada nggak yang memuji Pak Ganjar? Ya takut mereka rekam jenjennya akan keluar begitu Kita bersyukur Allah menyelamatkan kita Melindungi kita dan menuntun kita ke tempat yang lebih baik ya Di tengah ya sambutan jumlah kader Demokrat kompak Memendirakan bila Ahai semakin manis tanpa Anis Baswedan Ya katanya begitu ya Bahkan tidak akan itu disambut tawa oleh Ahai Dia pun kembali menanyakan Partai Demokrat Rata lagi melihat ke belakang Dan siap menyongsong Pilpres di 2028 Sudah move on kan? Tanya Ahai dan kembali jawab Sudah oleh para kader Ya kenapa kok masih dibicarakan hal seperti itu Kalau sudah move on begitu kan? Kita ya di kesempatan yang sama Kepala Balom Sutera ya Partai Demokrat Harzaki Mahintra Putra Menyatakan komunikasi Demokrat dengan kedua kolisi partai selain KPP Sangat baik dan tetap terus terjaga Bahkan di satu sisi menurutnya saat ini Majelis Tinggi Partai Demokrat Sedang mempertimbangkan arah partai Dan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju Atau bekerjasama dengan PDP Perjuangan Maka di satu sisi yang pasti Ya sambung Harzaki sebagai anggota baru Nantinya Demokrat akan mengikuti Kesepakatan atau poin-poin kerjasama Yang sudah dibuat sebelumnya Bahkan Harzaki meyakini Majelis Tinggi Partai Akan memutuskan bergabung di poros koalisi Sebelum pendaftaran capres-cawapres di KPU Kami percaya Mas Ahi Para petinggi Majelis Tinggi Partai Sangat memahami Kapan dan siapa kita sebaiknya bergabung Saya yakin Partai Demokrat ya itu-itu aja Mengambil keputusan itu ya berbelit-belit disitu Baru ada capres-cawapres terdaftar di KPU Baru dia gabung Ya hanya segedar gabung biar tidak kena sanksi Begitu ya dia tetap fokus pada calegnya bagaimana Begitu kan ya bisa saja di masyarakat itu Sudah turun citra Partai Demokrat hari ini Begitu ya karena pada akibatnya Ini menjadi dampak yang sangat luar biasa Dampaknya begitu ya Walaupun Partai Demokrat merasa terzalimi Di negara demokrasi Atau demokrasi modern hari ini Sudah tidak layak seperti itu Begitu kan seolah-olah merasa ini Merasa itu begitu Pada hakikatnya orang tidak begitu simpati lagi Kepada Partai Demokrat begitu ya Katanya move on tiba-tiba Kok masih ya teringat dengan hal itu Begitu ya Sayang seribu sayang Ambisi selalu ada Ya pencitraan selalu ada Ya terus kemudian Prestasi tidak ada Apa yang mau dibanggakan Kan begitu logika kita Harus sadar dirilah ya Mungkin itu ya yang kami sampaikan Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita menarik dan viral Setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Jangan lupa di subscribe channel youtube Khodari Podcast Rakyat ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya